selamat menikmati di mata pelajaran ekonomi kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi di minggu sebelumnya ibu sudah menjelaskan sudah menggambarkan garis besar dari materi ilmu ekonomi ini kita akan masuk ke dalam yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu oikos atau rumah tangga dan nomos atau aturan jadi ekonomi dalam artik sempit ini adalah aturan rumah tangga nah tetapi pengertian ekonomi secara luas yaitu ekonomi ini adalah mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya ya jadi disini pengertian ekonomi ini adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehingga disini akan ketika kebutuhannya sudah terpenuhi maka akan mencapai tingkat kepuasan nah ini adalah pengertian dari ekonomi kemudian selanjutnya adalah pengertian dari ilmu ekonomi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tata cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan keinginannya itu yaitu keinginan yang tidak terbatas untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan mereka jadi disini itu kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas akan tetapi sumber daya yang sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas sehingga disini ketika sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas maka di sini akan timbul yang namanya permasalahan ekonomi. Nah permasalahan ekonomi yang timbul dengan adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini yaitu permasalahan yang namanya itu kelangkaan. Jadi kelangkaan akan muncul ketika sumber daya yang terbatas ini dipergunakan oleh manusia tidak dengan efektif dan efisien sehingga akan menimbulkan permasalahan ekonomi yaitu masalah kelangkaan. Makanya perlu sekali untuk mempelajari yang namanya ilmu ekonomi. Oke, yang selanjutnya itu adalah pembagian dalam ilmu ekonomi ini. Nah ilmu ekonomi ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah ekonomi teori, kemudian yang kedua ekonomi terapan, dan yang ketiga adalah ekonomi deskriptif. Kita akan bahas satu-satu dari ilmu ekonomi ini ya. Ilmu ekonomi teori. Nah ekonomi teori ini adalah kumpulan asas atau hukum, kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Jadi ekonomi teori adalah, isinya itu adalah kumpulan atau asas-asas hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah ekonomi teori ini dibagi menjadi dua ya, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah yang kedua itu adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini adalah bagian dari ekonomi yang menerapkan ilmu ekonomi teori. Jadi kalau ekonomi terapan ini adalah penerapan dari ekonomi teori yang ada. Nah fungsinya ekonomi terapan ini disini adalah untuk menelah kebijakan-kebijakan yang tepat atau yang perlu untuk kita laksanakan untuk mengatasi yang namanya permasalahan-permasalahan ekonomi yang timbul dalam suatu perekonomian negara. Jadi ekonomi terapan ini untuk mencari solusi. Mencari solusi hasil dari teori. Dari ekonomi teori kemudian diterapkan untuk mencari solusi atas permasalahan perekonomian. Nah kemudian yang ketiga adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan berbagai data yang mampu menggambarkan seluruh fakta ekonomi yang terjadi di suatu negara ya, yang terjadi pada manusia atau yang terjadi di suatu negara. Jadi kalau ekonomi deskriptif itu bentuknya adalah data ya. Data yang real yang menggambarkan tingkat perekonomian suatu negara. Nah biasanya itu kita bisa temukannya itu di BPS, Badan Pusat Statistik. Contohnya itu misalnya kayak tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan suatu negara, kemudian pendapatan per kapita suatu daerah itu bisa ada di BPS. Nah ini adalah bagian dari ekonomi deskriptif. Artinya itu dia menggambarkan, ilmu ekonomi deskriptif ini adalah menggambarkan dalam bentuk data. Selanjutnya kita yang akan kita bahas adalah apa sih tujuan dan manfaat mempelajari ekonomi ini. Nah tujuan dari, tujuan untuk mempelajari ekonomi ini adalah yaitu untuk membuat skala prioritas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi tujuannya, tujuan dari ilmu ekonomi ini kita akan tahu berapa sih skala prioritas kebutuhan kita gitu ya. Membuat skala prioritas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Kebutuhan kita ini kan tidak terbatas. Nah kita, ketika kita sudah mempelajari ilmu ekonomi, kita akan lebih tahu kebutuhan mana yang harus didahulukan. Jadi kita akan membuat skala prioritas ketika kita sudah mempelajari ilmu ekonomi ini. Selanjutnya, apa manfaat dari ilmu ekonomi ini? Manfaatnya itu, yang pertama dapat membantu individu untuk ataupun perusahaan sehingga kita bisa membuat prioritas kebutuhan yang ingin dicapai. Yang kedua, dapat membantu atau mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika kita sudah mempelajari ilmu ekonomi, itu kita akan lebih tahu sumber daya, kita akan lebih tahu bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang ada di negara kita agar lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga itu dapat membantu, maaf, yang ketiga itu adalah dapat membantu, disini, dapat membantu memilih alat pemuas kebutuhan yang efektif dan efisien. Contohnya ini seperti apa sih yang dapat memilih alat pemuas kebutuhannya efektif dan efisien? Nah disini contohnya gini, kalian berangkat ke sekolah, itu ada dua pilihan, rumah kalian itu tidak terlalu jauh dari sekolah. Kalian bisa berjalan kaki, kemudian bisa menggunakan motor. Nah kalau berjalan kaki mungkin waktunya lebih lama daripada kalian menggunakan motor. Tapi kita akan memilih berjalan kaki ketika kita sudah tahu bahwa sumber daya alam, yaitu bahan bakar itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga untuk kita lebih efisien, kita lebih memengpatkan sumber daya alam yang tidak terbatas ini, maka kita lebih baik memilih untuk berjalan kaki saja ketika jaraknya memang tidak terlalu jauh. Kita berjalan kaki saja ke sekolah, sehingga kita bisa ikut menjaga sumber daya alam, khususnya bahan bakar ini agar tidak terjadi yang namanya kelangkaan. Selama jarak tempuhnya memang masih kita bisa pakai jalan kaki, tidak usah pakai motor, sedikit-sedikit pakai motor, sedikit-sedikit pakai motor. Itu juga kan namanya pemborosan. Nah itu kegiatan-kegiatan seperti itu, pemborosan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu yang bisa menyebabkan, menimbulkan yang namanya kelangkaan. Jadi kita tidak efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya, setelah tujuan dan manfaat mempelajari ekonomi, yang selanjutnya adalah prinsip ekonomi. Apa sih bunyi dari prinsip ekonomi ini? Bunyi dari prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Itu adalah bunyi prinsip ekonomi. Jadi pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu sih ya prinsip ekonomi ini. Yang selanjutnya adalah motif dari pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ini ada tiga ya. Ada produsen, konsumen, dan juga distributor. Distributor di sini adalah penyalur ya. Nah, motif pelaku ekonomi dari sisi produsen ya. Jadi dalam melakukan tindakan ekonomi ini, tujuan utama si produsen yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi si produsen ini ketika dia melakukan kegiatan ekonomi, motif utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian mencari kekuasaan ekonomi. Yang ketiga menunjukkan eksistensi di lingkungan sosial. Yang keempat membantu sesama melalui kegiatan sosial. Dan yang ketiga adalah memperoleh keadaan, maaf ya ini terpotong, memperoleh keadaan ekonomi yang stabil untuk perusahaan dia sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah konsumen. Dari sisi konsumen, motif pelaku ini, motif pelaku ekonomi dari sisi konsumen ini, secara umum, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan, mencari kepuasan yang optimal, dan meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Itu ya, maksudnya di sini meningkatkan status sosial dalam masyarakat itu, misalnya gini, kita tadinya itu pakai motor ya, kemudian karena kita ingin terlihat bahwa kita itu, taraf perekonomiannya lebih meningkat, misalnya ya, ini kita berbicara tentang status sosial, kemudian kita membeli mobil, nah maka kita merasa status sosial kita naik beberapa tingkat ketika kita menggunakan mobil. Nah, seperti itu ya, maksudnya untuk meningkatkan status sosial dalam masyarakat itu. Nah, sekarang motif pelaku ekonomi dari sisi distributor atau penyalur. Di sini, ini motifnya adalah untuk dorongan untuk memasarkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya itu tepat dan sesuai dengan yang diperlukan oleh si konsumen. Itu motif pelaku ekonomi dari sisi distributor. Selanjutnya, itu adalah motif ekonomi ini juga dibagi jadi dua bagian ya. Ada motif intrinsik, ada juga motif ekstrinsik. Nah, motif intrinsik ini yang namanya intrinsik kan dari dalam ya. Nah, jadi motif intrinsik ini adalah motif yang berasal dari dalam diri sendiri. Ya, jadi kita melakukannya memang dari atas dasar diri sendiri. Contohnya, anak membantu korban banggir karena dia muncul rasa simpati dalam hatinya. Nah, itu dari diri sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya motif ekstrinsik itu motif yang berasal dari luar. Nah, contohnya, Ali menabung uang, Ali menabung uangnya di bank karena semua teman-temannya di kelas melakukan hal yang sama. Nah, jadi dia merasa gini, dorongan itu karena teman-teman saya semuanya nabung di bank, maka saya ikut-ikutan. Nah, itu jadi dorongannya dari luar bukan atas dasar dia sendiri. Jadi, dia melakukan kegiatan menabung itu atas dasar karena melihat semua teman-temannya menabung di bank. Jadi, atas dorongan orang lain. Nah, itu adalah motif dari motif ekstrinsik. Nah, itu adalah materi minggu ini mengenai, tadi sudah dibahas mengenai pengertian ekonomi, ilmu ekonomi, kemudian macam-macam atau jenis-jenis ilmu ekonomi, kemudian juga prinsip ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, motif ekonomi. Nah, dari materi ini, maka nanti akan kita bahas, tadi kan kita sudah membahas tentang yang namanya kebutuhan, kemudian kita juga tadi telah membicarakan tentang sumber daya yang terbatas, sedangkan kebutuhan kita ini tidak terbatas. Nah, maka di sini nanti materi yang selanjutnya yang akan ibu bahas itu tentang yang namanya masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi di sini ini kaitannya dengan yang namanya kelangkaan. Nah, nanti ibu akan buat video pembelajaran selanjutnya mengenai masalah ekonomi. Jika ada materi hari ini yang akan kalian tanyakan, boleh kita diskusi di grup untuk kita bahas materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.